Baik, Bersa. Pelaksanaan Pekada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Toba berjalan dengan aman dan kondusif tanpa menunggu antrian hari ini. Pantuan di lapangan meski di seputaran daerah Kabupaten Toba dengan kondisi hujan, masyarakat tetap antusias untuk memberikan hak pilihnya. Salah seorang anggota PPS Kelurahan Pasar Porsea, Santo Putra Marpaung, mengatakan masyarakat tidak sempat antri dikarenakan pemilih sebelumnya telah dijadwalkan sesuai dengan surat undangan yang dibagikan. Santo juga menjelaskan perhitungan suara akan dilakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Santo menambahkan daftar pemilih tetap di Kelurahan Pasar Porsea sekitar 1.042 jiwa hingga saat ini sudah mencapai 60 persen. Santo berharap pengiriman kotak suara nantinya berjalan lancar. Kalau untuk saat ini belum bisa kita pastikan, tapi kalau yang datang sekarang sudah di atas 50 persen lah. Baik 60 persen ke atas lah. Kalau kendala, kendala biasa aja enggak. Enggak pala hemat, enggak pala kendala lah karena cuaca aja lah. Suaca aja pengiriman ke kotak suara. Terima kasih telah menonton!